Let's go kali ini untuk game yang pertama antara EVOS melawan tim Brand Buat temen-temen jangan lupa Hashtag Indopred dan Hashtag EVOS Roar Yes, bener beden Kita lihat EVOS tentunya Oke, kalau ngomong-ngomong nih ya Pastinya udah agresifnya ke atas Iya, ini kedua tim Meskipun bisa dibilang kayak mereka gak mau menyanyiakan Keefektifisan mereka di awal nih Dan gilet, mainnya masih barbar bos Masih gak peduli Chow jaman dulu Chow jaman sekarang Sama aja jangan liat kalau timnya udah tercicil Tetapi kalau timnya berhasil Dapatkan proper buff Tapi kali ini Donkey terjebak di ruang nostalgia Seperti nostalgic match kita kali ini ya Tapi Pew, kalau coba untuk meng-cover kali ini Masih ada Garut dari Soul Eater Dari seorang Pew Terkena satu Episal Arrow masih bisa mundur Di gocek, namanya juga Donkey bos Yes, bener beden Dan kita lihat Donkey masih tercicil Begitu aja masih bisa kabur Dan kali ini pressure dari Brand juga Masih terkalkulasi Oh-oh, Rektor Terus berhati-hati kena Abisal Arrow Dan tampaknya masih bisa kabur di bagian atas Iya, sementara di bagian atas Kali ini Flap TG-nya bakal coba di pukul mundur Dan First Blood jatuh Ketangan teman-teman dari Evos Legends Aura masih mengaum Dengan amasanya Aura Bener banget Dan untuk saat ini masih riset kedua tim Evos Menerakan First Blood Kita lihat saja Aksi dari Luminar dan kawan-kawan Akankah mempertahankan Ke pembangunan mereka Atau Brand yang mulai kembalikan keadaan Iya, ini awal yang baik tentunya Untuk Evos Legends Di mana mereka mengamalkan First Blood-nya Dan masih terlihat mengerikan ya Aura-aura-aura Sebenarnya Rektor di Petani Bakal coba Fokuskan menampilkan Gold Taret di area bawah Dan di Ribo Bakal coba untuk menahan Terlebih dahulu Zaman Force bakal dibuka kali ini Langsung ada Semoga pembaik Dari seorang Luminar Dan bakal langsung ada Blasing duit Dari seorang lagi Tapi di sisi line cowoknya Tumpang Belum bisa mendapatkan Ribo Tapi di area bawah Iya, seribunya hampir Brand mendapatkan Donkey Tetapi Turtle juga Belum ada kompensasi yang jelas Melainkan Gold Taret saja Tetapi Rektor mengambilkan Dua Wave Mini yang disini Tengah dan juga Goat Lane disini Simo Iya, tiga member di area bawah Kalian bakal coba ditahan Dengan adanya Dua member dari Brand Yaitu Vue bersama dengan Ribo Dan Turtle-nya Tidak bisa dikontes tentunya Dari tim Evos Iya, tapi tampaknya di bagian tengah Donkey disini Menjadi sosok yang cukup Apa ya, agresif juga Masih nempel junglernya Namanya Brand Kita lihat bagian atas Yu Zhong Melawan seorang Masha disini Flap Tizzy berhadapan dengan Aura Iya, Donkey Barber nih, boss Donkey Barber Pokoknya dia main Sampai lupa BSC-nya di mana Wow Itu pada jaman M1 ya Wah, gila Donkey tuh bisa sampai main Ke ujung-ujung Loret kedua, Gon Waduh, gila sih Kangen banget jaman ya Ini buat kalian yang mungkin Juga dulu menyaksikan ya M1 betapa jayanya Jayanya M1 tuh masih Jaman-jaman di dua tank ya Yes Makanya Luminar pake Lolita Iya betul Ribo Bakal coba untuk nge-clear terlebih dahulu Di area mid-nya Dengan cukup cepat Langsung rotasi lagi Ke area bawah Iya, untuk saat ini Kedua tim menurunkan tempo Masing-masing Tapi bagian atas disini Flap Tizzy No, Aura harus berhati-hati Karena ada kawal Tizzy Lenslot yang akan Hadir dengan Yu Zhong-nya Iya, tapi kali ini Lihat Luminernya Bakal coba digarup-garup Dan bahkan view Masih bisa mencoba Untuk menggap Mendapatkan suara Luminar Dan ada bantuan dari Lasty juga Luminar tumpang Sementara di area atas Sampai-sampai Dibuka Dari seorang Dangki Melumatkan seorang Yu Zhong Tadi yang bisa dibilang Kayak dia agak sedikit sulit Terkena sisi dari Dangki Cover-an Dongki Masih barbar banget Dan lihat Dongki disini Masih saja nempel Yang namanya kawal Tizzy Kita disini Lasty ada disitu Tetapi akankah dikomit Begini saja Dangki harus berhati-hati Oh-oh Ada satu ejector Dari Lasty Namun Dangki Masih cukup tanky kali ini Dan membuat teman-teman dari E-FOS Bisa ngedapetin gold turret-nya Iya buying time yang cukup baik Lasty di sini Clearing wave Untuk yang namanya Percepat proses disini Untuk saat ini Belum ada agresif Movement dari kedua tim Iya Masih coba untuk reset Terlebih lagi Kali ini Brian Udah menyamakan point kill-nya Dua sama Tapi ada satu blending duet Yang di pop-up oleh seorang Rek hanya untuk clear Minit cepat mungkin New Main Blast Connect Kali ini terkenasan Dari seorang ribonya Bisa balik Tidak enggak ternyata Tidak sanggup untuk mengeluarkan Floy yang buat Namun kali ini View Bakal coba untuk memberikan Sedikit balasan Tapi ternyata tidak ada yang tumbang Dari Force Legend di area bawah Kemistrinya masih dapet banget Di antara Luminar dan juga Di bagian atas Wave Dragon dikeluarkan Cara Lasty Platisi disini Menjadi cover Oh Dongki Jet Kundonya merupakan dua Tetapi tak pakai disini Dongki Harus berhati-hati Flipkos sudah dikeluarkan Marsha tidak bisa mengapa-ngapain Dan Dongki Harus menjadi korban Iya Setelah ada sebuah Force Yang connect langsung ke arah Dongki Tentunya membuat dia Tidak bisa Selamat Dan Bisa dibilang ya Memang Masha ini dulu Waktu jaman-jaman Yang masih ada Masha Itu dia fokus banget Buat speed boost Dapetin attack speed dulu Dapetin bisa dibilang Beberapa item Untuk menambah damage-nya Jadi memang Mungkin akan ada di section Yang akan dilakukan oleh E-post Tapi kali ini Langsung ada Basing the White Kita direct di area mid-nya Mencoba untuk membubarkan Tapi terlihat Kaltizi Mulai muncul dari area boostnya Langsung ke belakang Pentam execution Tidak ada teman Force Yang akan dibuka kali ini Mengembang arah-arah Haritnya Haritnya bakal coba dibukul Dan bahkan Kaltizi Tidak tumbang sama sekali Sementara Vue Bakal coba untuk menahan Triple kill Di tangan seorang Kaltizi Kali ini ribu Mencoba untuk meng-cover Dengan satu flowing blood Dan juga blood oten api Ternyata Kaltizi Tidak mudah untuk ditumbangkan Gondi Licin banget Dan lihat Brandy Sports Mereka masih mau lebih Abis teamfight menang Langsung turtle Objektif teamfight Masih menunjukkan Kedisiplinan Yang dilakukan Dari teman-teman Dan kayak ini Di sini Masya Auranya menjadi target Dua melawan satu Akankah cukup Masih lincah juga Dari seorang aura Iya Dan ini memang Sebenarnya bilang Bisa dibilang Kayak burst damage Dari jauh head Ini ganggu banget Dari smart missile nya Oke Bakal coba untuk menahan Pergerakan di area atas Lebih dahulu Nge-clear minus cepat mungkin Dangki Sudah mulai datang Dengan satu jet kundo Kali ini lucun Ko langsung Konek lagi Dua dragon car Seorang Yuzong nya Terkenasan juga Dari seorang Lolita Kalau coba untuk dirahap Begitu saja Dan langsung Satu demon blast Bisa menutup Satu poin kemenangan Untuk tim EVOS Wah Coveran yang baik Tiga member terlalu banyak Dan kali ini Di bagian bawah Menjadi fokus Kaltizi Dan juga Riborex Masih bisa nge-joke Jiggle dikit Dan itu dia Iya Langsung Bisa membuat Seorang Kaltizi Terkeco Terkeco di area bawah Betul sekali Dan kalau kita ngeliat ini Untuk Sedikit replay nya Wah ini bagus banget Rack nya clear minal Cepat mungkin Tapi Masalahnya Ini gak ada yang tau Posisi Kaltizi Bener Kaltizi nya free hit Dan itu dia Rack harus tertumbangkan Begitu saja Dan Kalau ngeliat dari ini Juga one nya harus Takedown disini Double kill Bahkan triple kill Yang diamankan oleh Seorang Kaltizi disini Betul Sayang sekali ya Dari dunking nya Juga lagi belum ada Dwipe dragon Jadi gak ada yang bisa Ngelock ke arah Lanselot nya Tapi Kaltizi Masih mau lobby di area Amit kainya Tone Rose Ada Newman Blast Belum sempet melutus Tapi ternyata Kaltizi Masih bisa menumbangkan Seorang Lolita Dan bahkan Dibual dibalaskan Keadaannya kali ini Dunking nya Bisa mendapatkan Satu orang Kaltizi Sementara ada zaman force Yang dibuka oleh Seorang one Kaliannya anak Ma ini Dan bahkan Kalau kita lihat ribu Coba untuk menahan Balik lagi dengan Flowing Blood Dan bahkan Lihat ada backup yang baik Dari seorang aura 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 Brenna langsung mundur Gak mau maksa Begitu saja Hanya Kaltizi Seorang menjadi korban Oh oh Selena Arrow Konek ke arah Donkey Dan Donkey Harus hilang Di tangan Selena disini Masha Tidak bisa membalaskan dendam Tetapi dia harus berhati-hati Disini Cimo Karena tentunya Untuk saat ini Lihat dari gold nya EVOS masih memimpin 2000 Wow Ini bisa dibilang Oke gak apa-apa Kalah teamfight Kalah skirmis Tapi Network nya masih dipegang Sama teman-teman dari EVOS Legends Tadi padahal aku mau bilang ya Trade nya itu cukup Untung buat EVOS Karena Kaltizi nya yang tumbang Benar banget Tapi ternyata Donkey nya juga Ikutan tumbang Iya Dari sedikit menonton Disini Ribo dan juga Vue Melawan Masha Aura Harus hilang untuk 20 no 10 detik ke depan 20 detik ke depan Iya Dan kali ini brand Mereka mau coba untuk fokus bermain Objektif lagi Sementara Rek Bakal coba clear minan Secepat mungkin di area mid nya Gak bakal bisa di Contest sepertinya Tapi bakal coba di Bakal dicoba Untuk info sendiri Sudah mendapatkan satu selina Dan bakal ditukarkan oleh Serang Harit nya Ada si Yuzhong juga Yang mencoba ngisir ke arah belakang Kaltizi tumbang Dan hal ini ini Bakal ditukarkan oleh Serang Lolita Kalti nya Bakal coba untuk Mendapatkan satu Flop tizi Sementara Flop tizi nya Enggak tumbang Dan bahkan Dia mendapatkan triple kill Empat tuker dua Disini momo channel Lihat gold nya Brand langsung Memegang kendali Evos harus berhati-hati Oh Alex melawan Masha Aura disini Sangat percaya diri Untuk mengusir mundur Pergerakan dari Ribo Iya Ini bisa dibilang Mungkin sisi dari brand Juga sangat mengulitkan ya Dimana ada Maka juga dari Seorang Yuzhong Ketika dia coba Black Dragon Form Ke arah belakang Itu dia udah siap Tentunya dengan item yang dia punya Nah itu dia Dengan life steal yang dia miliki juga Ini membuat Seorang Yuzhong Tidak mudah untuk ditumbangkan Ini kalau kita lihat replay nya Rack nya masuk Dapetin silina Tapi haris kita tumbang Nah damage dealernya Salah satu hilang Dan lihat Flop tizi juga siap Yang namanya nahan Di badan dikit Ke arah rack Dan langsung Disambut dengan Ribo Tadi kasih damage Flop tizi menjadi sang eksekutor Tetapi untuk saat ini Wah itemnya baru Mau lihat tadi Mau lihat Tetapi replay Batu cepet banget Dan aku udah ngeliat sih Tadi ada satu blood last Untuk Yuzhong Berarti untuk Latchel Dia udah siap banget Tapi aku merasa Ini kayaknya Ribo juga item Udah jadi deh Gila Ini pake draft begini Cimo Nahan loh Nahan loh Untuk saat ini dari goal Tetapi kita disini Pergerakan Kalau tizi sangat agak resip Dua member dari Ivo Harus berhati-hati Oh backup-an yang ruler Rame Lasting Harus hilang bisnis aja Dan bahkan Satu tuker satu Untuk saat ini Iya sementara Masih mau lebih kali ini Dan bahkan Numbion 12 Ada tiga member sekaligus Kortizi hilang Ribo harus lari kalian Dengan flowing blood Dan untungnya Belum ada member yang berjatuh Dari tim Ivo Sekalian di area mid Hanya terkena Satu epistle arrow aja Meskipun kalau kita ngeliat Masya nya udah tumbang Dua kali Tapi setidaknya Bermain dengan Sangat objektif Dari Ivo sendiri Empat turat sudah dipegang Iya empat turat Dan liat Patizi berusaha clear minion Menerima damage yang luar biasa Tetapi haritnya gak bisa Kemana-mana Wan harus hilang Dan Rack menjadi target Patizi Di bagian depan Two faces luminar disini Menerima damage Jari dua member Lasting dan juga Ribo Iya dan bakal coba Dibu mundur Ribo masih mengejar Dengan blood on Dan juga flowing blood Bakal coba dikejar Lolita nya dan Heli tumbang Dan Ki menjadi target utama Tapi ternyata dari friend Mereka mau clear minion Terlebih dahulu Mereka mau dapetin Turat objektif di area midnya Mereka bener-bener gak mau Ngambil resiko Untuk menumbangkan Dangki Wow disini Brand udah percaya diri Yang namanya melakukan team fight Dan liat mereka Langsung mengontrol midnya Dan bahkan Heli tampaknya Akan mendapatkan purple Bump disini Cimo Lebih bahaya lagi Benar Lebih bahaya lagi Ada Lord juga yang mulai Diinisiasi oleh teman-teman Dari brand Dan ini kayaknya Gak bakal bisa dikontes Oleh tim Indonesia kita Iya untuk saat ini Brand masih mendapatkan Apa ya Upper age Mendapatkan keunggulan Dan kita lihat aja nih Lord yang pertama Akankah Ivas mampu Untuk Mendefense Wah ini harus Didefense sih kayaknya Memang kalau ngomongin Ini ya draft Ini Mungkin bisa dibilang Kayak sesuai rep bilang Ini cukup jauh Dulu masih meta yang Satu dua dua Pake dua tank Sekarang udah pake Yang namanya hyper jungler Tentunya udah berbeda M2 pun memiliki draft Yang berbeda tentunya Untuk brand sendiri Jadi memang segi damage nya itu Lebih diungguli dari brand Menurut aku Apalagi mereka punya Dua magical damage Iya setuju Dan kini Aura mau split push Tetapi tampaknya ketauan Lasty menggunakan Asapable Force nya Masih bisa kabur Untuk saat ini Lihat Lord nya udah mulai Jalan di bottom lane Iya tapi di area atas Mulai ramai Demakan 2 dragon dari Donkey Connect kali ini Karena seorang Lasty Lasty nya bakal ditemukan Begitu saja Tapi super minion Sudah mulai mengepush ke area Tentunya akan mengepush ke area Tret bersama dengan Lord Juga di area bawah Flop TZ bersama dengan Vue yang akan langsung Berfokus terhadap Objektif inhibitor Tret di area bawah Bakal coba balik dulu Beberapa pemain dari EVOS kali ini Kartizi mencoba untuk Bangtan di area Mid dan bahkan Lord nya masih Melenggang kangkung Di area base Dari tim EVOS Iya untuk saat ini Brand mereka Mau end the game Di sini Simo Mampukah mereka Karena tentunya Mid menjadi target sekarang Dan Harith Dengan zaman force nya Tidak bisa beruat banyak Iya gak mau Ambil resiko Tapi lihat Kartizi maju ke area Depan kali ini Dan bahkan Langsung mendapatkan Beberapa pemain dari Tim EVOS Gak ada satu new man Best tapi tidak konek Dan bahkan lihat Beberapa pemain dari Brand mereka Memfokus terhadap Base nya Bakal coba ditahan oleh Rack dengan Rebracing 2 Tapi ternyata base nya Langsung Dia berbeda difokuskan Oleh tim Brand Dan bahkan Langsung menjadi Poin 1-0 Untuk Tim Brand eSports Brand eSports Kembali menunjukkan Kualitasnya mereka Jill